Intro Menjelang hari raya Idul Adham 1441 Hijriah, Kalanti Kupain Bonan menyerahkan enam ekor hewan kurban secara simbolis dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara ke enam masjid, Kamis 30 Juli 2020. Usai menyerahkan hewan kurban kepada penyerima Bupati Toraja Utara Kalanti Kupain Bonan yang didampingi Sekretaris Daerah, Rederoni, Asisten 1, Kepala Dinas Kominfo, Kabak Kesra, Kabak Organisasi, Kabak Tupim, Camat, serta Jubir COVID-19, menyampaikan bahwa bantuan hewan kurban tersebut adalah wujud kepedulian pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Toraja Utara. Penyerahan hewan kurban ke enam masjid yang ada di Toraja Utara dimulai di Masjid Besar Bolu, Karasik, Buntau, Rante Buah, Masjid Raya Rante Pao, dan terakhir, Masjid Besar Tokarau. Sementara Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Rante Pao, Haji Bumbun Pakata, seusai menerima hewan kurban dari Bupati, mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah daerah terhadap warga muslim yang ada di Toraja Utara. Hal Senada juga diucapkan pengurus Masjid Tokarau, Said Ibrahim, seusai menerima hewan kurban dari Bupati Toraja Utara, Kalati Kupain Bonan. Masjid Besar di sini, Masjid yang merupakan Masjid kebaan kita di Toraja Utara di sini, kemudian Masjid di Bolu, sudah diberikan tadi, kemudian Masjid Karasik, dan sebentar lagi kami ke Masjid Tokarau, dan tadi juga Rante Buah dengan Masjid Buntau telah diberikan di sana. Jadi, dengan demikian seluruh Masjid itu sudah kita jadwalkan untuk diserahkan sebagai upaya kegembiraan kita menghadapi Hari Raya Idul Adha ini, di mana kita ingin bahwa Hari Raya Idul Adha ini merupakan suatu sambutan bagi seluruh umat Islam di Toraja Utara, dan inilah tandanya bahwa kita sungguh-sungguh memperhatikan seluruh kelompok-kelompok keagamanan yang ada di Toraja Utara, di mana setiap Hari Raya itu, Hari Kegembiraan itu, kita selalu memberikan dukungan, berpartisipasi, sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh menghormati, menghargai kehidupan kerugunan beragama yang sudah begitu mantap, sudah begitu koko, dibina oleh tokoh-tokoh agama di sini, dari tokoh Muslim, tokoh Christian, Katolik, dan beberapa keagaman lainnya. Kami berharap bahwa dengan langkah-langkah seperti ini, seluruh rakyat akan melihat bahwa memang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kemasyarakatan adalah nomor satu menjaga kerugunan agama, di mana di dalamnya setiap agama itu akan memperkoko keimana masing-masing sesuai dengan ajaran agama, dan khusus hari ini kita mendapat kehormatan untuk datang di sini, berpartisipasi, menyatakan rasa gembira kita atas pelaksanaan acara idul ada, dan karena itu seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengucapkan selamat hari raya idul ada, dan semoga dengan hari raya ini kita akan selalu mendapat kekuatan untuk meneruskan kebersamaan kita dan meneruskan pembangunan di masa-masa yang ke datang. Terima kasih. Dari kami, saya kira kami dari masyarakat Islam di Rantepo ini sangat artinya berterima kasih karena itu merupakan wujud daripada perhatian pemerintah di dalam pembangunan kehidupan keagamaan. Dan saya kira bahwa lewat juga bantuan ini akan diserahkan kepada masyarakat Islam yang butuh. Satu lagi, bagaimana dengan nantikan salat ini apakah masih menggunakan protokol kesehatan? Iya, jadi untuk pelaksanaan salat ini tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi, saya kira di dalam masjid di luar penjaga ini termasuk pemotongan itu tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ini. kami atas nama pengurus masjid dan seluruh umat Islam di tempat ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak pemerintah Bapak Bupaten Terwaja Utara teristimewa kepada Bapak Bupati Terwaja Utara dan seluruh jajarannya. Terima kasih.